Iya, emang aku tuh... Bang Billy, dikit. Gimana Bang Billy hubungannya dengan KMMS saat ini? Hah? Gimana hubungannya dengan KMMS? Hubungannya baik. Baik. Bang Billy, ini kan juga ada dikosipatnya. Deket sama Halini juga. Deket sama Kafe Mila. Itu kenapa sih banyak dikosipatnya deket sama cewek gitu. Bang Billy itu identiknya. Iya, emang... Aku tuh... Ya... Kalo deket bukan berarti punya hubungan spesial sebenarnya. Deket ya... Tergantung orang menyikapi. Seperti apa. Kalo aku mah... Ya... Alangga baiknya ya berteman. Banyak mungkin. Gitu. Tapi preferal beli ke siapa sih? Kira-kira... Ada KMMS, gosipnya sama Kamalini juga. Itu kan gosip, itu kan berita. Sama Camila. Pokoknya... Ya mah... Siapa aja berteman lah. Berteman-teman. Nanti kalo misalkan kaki depan yang kita... Seperti apa kan kita juga gak tau. Li, apa kabar? Gak kabar dong. Sudah. 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 Mas, itu tergantung orang yang mikir. Seperti apa. Kalo untuk segera ini... Ya gue jalanin aja. Aspבע yang harus gue jalanin gitu sih. Berarti belum tau kira-kira apa prefer ke siapa? Nah udah gak pikiran sekarang sama siapa sama siapa sih Mbakta. Lebih... Dapatnya jalanin aja nanti seperti apa untuk kedepannya gitu, pokoknya doain aja lah banyak temen banyak rezeki gitu, mau deket tamen siapa gitu ya Ya oke cukup, terima kasih Kak Bily Makasih Bang Bily Mas mungkin bisa itu dong update kira-kira hubungannya dengan Kak Bily gimana, karena kemarin kan sempat juga nyusul Kak Bily ke Bali ya Ya jadi kemarin sebenarnya nyusul Kak Bily itu karena kerjaan guys Jadi kita ada konten disana, nanti bisa ditontonin, nanti selalu bakalan di-upload, namanya programnya Bily in Paradise jadi aku jadi posting Oh berarti ada project bareng gitu ya? Iya Sejauh ini ada progress gak sih, karena kan kabarnya kan KPMS selalu ngeles kayak bilang ini kita hanya teman baik, teman baik aja bukan pacaran Tapi sebenernya kalo ditegaskan lagi kalian sebenernya ada pacaran tau gak sih sebenernya? Kita sama berteman baik, kita berteman baik, kita juga juga bisa bekerja secara kontesional, menurutnya di kerjaan juga bagus Ya kalo udah pulang ya kita sendiri-sendiri kok Oke ini kan juga banyak gossip katanya Kak Bily juga tugas sama Kak Halimi, sama Kak Vanilla Itu gimana sih Kak, memang sendiri sih setelah aku teman baik dari Kak Bily gitu Jadi itu kan dia deket sama wanita lain juga gitu kan, terus kan dia juga habis satu ini kan sama Kak Amanda Cesa Kalo aku sih gak rasa dong, aku sama mendukung sama teman aku, ya kan mereka mau setelah sama siapa, mau pacaran sama siapa, kalo mereka bahagia, ya aku support aja Tapi berarti gak ada cemburu sama sekali, maksudnya ini Kak Bily kan gak ada cemburu sama sekali, ini kan Maksudnya Kak Bily dihsukan deket sama Halimi, sama Kak Vanilla gitu kan, sama Ritiasa juga gitu Enggak dong, cemburu buat apa? Semuanya baik-baik kita disini, Alhamdulillah Ini pernah nanya gak sih sama Bily, kira-kira, mau milih siapa nih dari banyak wanita yang kami cantik ini, termasuk Kame-Mes juga Gimana gimana, sorry, kecep banget lah punya nih Ada itu gak sih, nanya sama Kak Bily, istilahnya kamu mau milih siapa, karena kan deket sama banyak wanita nih si Kak Bily sendiri Telefon untuk pertanyaan itu, kayaknya langsung tanya ke Kak Bily sendiri, soalnya penelitian juga gak enak kan, soalnya kayak gitu Biarin, kayaknya dia sendiri deh yang tau jawabannya, jadi tanya di Kak Bilynya langsung Tapi untuk sinyal sendiri nih, kira-kira, sinyalnya ngari ke Kame-Mes Ya, kayak istilahnya, kayak bapernya, perasaannya, lebih ke Kame-Mes, atau mungkin ke Kame-Mes, atau mungkin di sendiri nih Kame-Mes merasa gak sih, oh nih orang mungkin suka nih sama gue gitu Gimana ya, kalo yang aku liat sih, sebenernya kalo aku rasain sih kita menanasi aja, gak paling menanasi aja Pas kerja, kita main sekiasa romantis, ya kita harus bisa memainkan sekiasa itu, kayak gitu Ini kan juga banyak nih netizen yang gelip banget, istilahnya kayak, ah jangan-jangan Kak Bily gimmick nih, sama Kame-Mes gimmick Hal ini gimmick, Kame-Mila gimmick, sama netizen gimmick, gimana tangkapan yang dibilang gimmick Ya, kalo tangkapan api semua kan, kita suka dari temen-temen, mau bilang apa Tapi kalo dari kita sendiri, kita juga, aku sama Kak Bily sama-sama menekankan, kalo misalnya Tanya, emang kita bertemuan, kita bertemuan sebaik Saat kita harus kerja, kita harus berjajah Saat kita harus acting, si romantis kita harus sama, terus kita acting yang tim temen-baik, ya kita temen-baik Pokoknya, kerja aja sih Ini kan juga banyak yang bilang, netizen kayak, oh KMMS semenjak dekat sama Billy jadi banyak kerjaan gitu kan, jadi sebagai istilahnya selalu jadi artis, selalu tigur gitu kan, dipanggil dimana-mana, itu juga anak-anak tanggapannya, dibilang lagi sama netizen. Pasti seterah makanan yang berjalan, selama aku kerja, aku bakalan melakukannya semaksimal mungkin, kalau kasih aku rejeki, ya aku sangat bersikur dan ambillah, selama aku bisa ngejalanin, ambillah kuat ngejalaninnya, ya, go with the full aja, soalnya. Kalau dibilang, banyak juga yang bilang kata settingan, itu gimana kak? Satu penanyaan lah ya. Banyak yang bilang, ini settingan kak, katanya gimana sih? Nah, aku terserah dari netizen sih, tapi kan, enggak kalau settingan tuh lebih kayak yang dibuat-buat sih, maksudnya dibuat-buat dalam hal arti, ya, kayaknya kan Billy pernah jelasin juga sih di program lainnya, gimana. Kalau aku sama dia tuh benar-benar yang temen asik aja, benar-benar kita temen baik, saat kita kerja ya, gitu aja sih.